selamat chiang semua welcome back to my channel geli banget sumpah kita hari ini akan lanjutin gamenya yang kemarin kita mainin yaitu Doraemon Story of Seasons kita start gamenya sekarang kemarin kita udah sempat dikenalin sama warga-warga kota ya dan kemarin aku sempat ngelanjutin main gamenya itu sampai tanggal tiga belasan hampir minggu kedua ya ini kita kalau dirumah itu jamnya masih jalan terus gak kayak yang di atas moon dulu yang di PS1 itu kan stop kalau dirumah ini kegiatan kalau pagi aku gak nyirap-nyirap tanaman dulu soalnya waktunya kan jalan terus jadinya boros nanti keburu udah siang tokonya udah buka jadi pagi itu aku jalan ke ini lumberjack forest eh ke susval ke susval dulu mengut-mungutin ini yang item-item gini untuk dijualin jadi diambilin semua karena kalau pagi itu mungguin itu lokok itu lama tunggu nya 5 hari baru tunggu baru bisa dijual setengah kan ini targetnya pengennya beli satu tas besar terus beli itu penangkap hewan dan serangga sama beli ayam ini kita jalan-jalan aja terus keliling semua ini gunung gunungnya besar sih yang daerah sini ini rumahnya si lukang kayu pen disini ya biasanya disini nah ini ada bunga ini dan pil itemnya disini tuh suka kayak dipucuk-pucuk gitu jadi kita harus ngeliatin benar-benar kalau gak gitu dan random ya gak tiap hari itu selalu ada di tempat yang sama disitu terus pindah-pindah ini kita ke kiri dulu nah ini ada bunga lagi ini kadang kalau jalan itu nanti ketemu kayak serangga gitu itu nanti bisa ditangkap bisa dijual juga nah ini kayak lebah gini kayaknya sih nanti bisa ditangkap sih nanti kita akan coba aja ya beli itu kayak jaringnya gitu pokoknya kita keliling-keliling aja hey halo pam pam ya namanya iya dikitab kasih bunga kalau kembak itu biasanya suka ya dikasih bunga ya ini mau give item i love it thank you so much terikatu kalau kumpulan itu biasanya pastinya suka dikasih bunga sih ya siap mana sih gak suka dikasih bunga aku juga suka gitu kalau dikasih bunga kalau di bunga bang gitu ya ini kita ambil kalau bisa tiap kali ketemu orang itu kasih berserah lah kasih atas ya kalau untuk awal-awal kita kan belum tahu dia sukanya apa sedangnya itu ini hatinya mereka itu naik dikit-dikit gitu-gitu daripada gak ngasih sama sekali karena satu hari itu kita cuma bisa kasih barang itu satu kali kayak gini ya tadi kan kita udah kasih kita kasih lagi dia mau terima jadi daripada sehari kamu gak ngasih apa-apa mendingan kasih aja apalah terserah mungkin jangan kayak dumput batu gitu ini sisanya bisa dijual kalau bunga kalau bisa jangan dijual ya karena bisa dikasih ke cewek-cewek itu ini terus jamur juga dijual ini kan di di taman kita ini kemarin itu ada rumput ya rumputnya itu kan bisa dicabut atau bisa disabitin gitu kalau bisa jangan disabitin ya di pumut aja terus dimasukin di kota ini karena tumbuhnya itu ternyata gak tiap hari habis dicabut itu kayaknya gak tunggu lagi atau mungkin akan tunggu lama ya gak tau ya karena bersih banget kunyaku ini gak tumbuh-tumbuh dan kita nanti itu butuh rumput untuk ini bikin bikin furniture disini kita kan bisa dekor-dekor rumahnya itu ini atau bisa belum ini ini ya disini kita selain harvestman biasa jadi kita disini bisa build ini bangun bangun rumah ini besarin rumah ini ayam ini mungkin kayak tempat gilingan makanan ayam itu ya windmill biasanya kalau dulu ini yang buat oh ini yang buat sapi domba gitu-gitu terus ini ada kandang kuda juga terus ini disini kita bisa bikin interior jadi kayak kursi meja apa semua itu bisa bikin disini lebih kayak the sims ya disini ya gak kayak harus membiasakan yaudah mejanya udah disitu gak bisa dipindah-pindah gitu disini banyak banget pilihannya yang wood series kayak gini ada yang stone series ini batu-batuan dan itu dia butuhnya itu batunya banyak bisa didapat nanti dari nambang ini yang country series dari kayu-kayuan gitu terus ini ada yang resort series nah ini ini kan kelihatan ya butuhnya rumput rumput juga jadi kalau bisa itu rumput jangan disabitin ya daripada nanti kamu endingnya repot lagi nyabutin di gunung mendingan gak usah dicabut dulu eh gak usah disabitin dulu dicabut aja dimasukin di dalam rumah gitu terus ini ada strom series buat yang kayu-kayu yang di kebun itu juga jangan ditebangan juga sayang sih ditebangan terus diambil aja kayunya disimpan gitu terus ini lucu sih kayak hutan gitu terus ini ada gorgeous series ini loh kasurnya bagus banget itu kayaknya waktunya dapet dari nambang itu nanti ya biru-biru gini ini ada Nobita series ini kayak rumahnya Nobita di Jepang itu kalian ini kok gratis ya kok bisa kalian nanti nanti dicoba aja ya kayaknya sih kok gratis itu nol 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 kodenya yang ini loh ocean series ini cantik juga bisa kayak di dalam laut gitu kali ya pinggis-pinggis ini ada yang flower series banyak banget sih furniturnya kayak temen koleksi semua itu selesainya ya ada yang fluffy series ini juga lucu kayak domba-dombaan gitu butuhnya kulit domba yaitu bulu domba sama benang ini yang fosil series fosil itu bisa dicari dinambang juga nanti yang kali nambang itu kita dapat kayak ini yang paling kiri itu yang lain-lainnya belum dapat siap kemarin terus ini toy series toysnya yang mainan dekorasi dekorasinya gitu ini ikan yang ini kayak patung-patung gitu dan kita bisa naruh patung itu di di taman kita ya enggak di dalam rumah aja kayak ini ini ada stair chrome ini kayak orang-orang sawah gitu ya bisa ditaruh di taman nanti terus ini ada pakar-pakarnya gitu kalau dulu di harvest moon yang PS1 itu kan pakarnya cuma dari kayak lamber gitu ya kayak dari kayu-kayuan kalau ini beneran pakar kita bisa bikin pakarnya gitu jadi bikin pakai kayunya terus ada jalanan juga nanti bisa bikin juga di batu kalian main dekor dekor sendiri ini bisa juga dari batu kitnya ini bagus kayak kastil gitu kalian nanti yang ini selesai besok mewah cuy terus yang ini batuan batah gitu ya yang ini lupa bagus lucu pink kis kini aduh kawan kok pengen pakai yang ini sih yang pink gitu lucu terus nanti ada bener 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 gitu yang ini juga lucu ada gate nyanyi ada semua jumlahnya banyak sih ya jadi yang item yang diperlukan yang disimpan itu kayaknya masih kepake semua penting semua gitu jadi kalau bisa jangan terlalu jual-jualin yang sementara ini dijual itu yang di gunung-gunung aja cuman buat beli barang-barang yang diperluin aja dulu ini ini sampai papannya pun juga ada jadi nanti mungkin kita bisa kayak kelompok satu gitu ya ini kalau ini Doraemon patung ini aku dikasih gratis sih sama ini pen kemarin kita bisa beli bahannya sih cuman mahal ya ini ya karena cari aja udah udah kalau udah biasanya aku kalau udah mungut-mungut udah jualin oh ya yang diatas belum tadi kok nya sebelum jam 12 itu aku usahain udah turun udah balik ke rumah dan jalan-jalan ke kota buat kasih-kasih hadiah terus kan belum tau juga oh ya ini kemarin aku ada ketemu sama pria nanti scene-nya bisa dilihat lagi nanti aku masukin ini tempat tempat yang waktu kita terdampar kemarin ya disini jadi ini kita cari-cari item lagi ke atas disini disini selalu ada sih entah itu jamur entah itu apa ini horsetail kalian diatas ini gak pernah ada apa-apa cuman tiap kali cek aja ya selalu masuk gitu takutnya nanti ada event atau apa kita gak tahu yang nge-trigger apa karena kan ini gamenya masih baru jadi kayak walkthrough guide-guide gitu kan belum ada bisa dari atas sudah jam 12 ya kita balik ke kota aja kita langsung ke kota kasih kasih adia terus tiap bersosialisasi atau beli beli-beli barang gitu biasanya rumah itu lebih simpan buat Shizuka sama Serena itu yang lain-lainya kalau ada sisa aja setelah ada ya udah kasih barang yang lain aja gitu ini kasih ke Shizuka satu satunya kasih ke Serena aku gak tahu ya kita buka Nika atau apa ya Nobito masih kecil kalau Nika kayaknya sih gak mungkin ya mungkin nanti bisa hatinya bisa trigger mau event sesuatu atau apa ya nanti aku endingnya itu kita enggak tahu jadi kasih aja sih cowok -cewek semua soalnya ada hatinya juga ini kalau udah selesai masih kasih hadiah kalau habis ya ini kalian bisa membuat ini buah di pantai ini buahnya kalau udah di jatuhin enggak akan tunggu lagi besok jadi lama kayak temunya 3-4 hari mungkin ya baru tunggu lagi baru nama lagi jadi ada gini nanti kalau kita beli jaringnya tuh bisa nanggepin hitunya disini ada ini kerang bisa diambil kalau yang cewek ini sih aku lebih suka kasih kerang sih ya cuman bilang ya thanks gitu soalnya kan dia cewek cewek pantai ya kan kayak grab dulu itu sukanya dikasih ikan ini saya suka kerang gitu tadi udah terus disini ada lagi nih ini kita kalau kesini ke town square nya ini 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 tahun tahun square nya gede banget sini nanti kalau ada event apa mungkin disini ya ini ada sunio sunio juga dikasih jadi mulut itu item yang di gunung itu sebenarnya juga bukan untuk dijual aja dijual pun juga cuman dikit itu lebih buat kasih kasih ke orang ini biar enggak membahasir tiap harinya gitu jadi tiap hari tetap ada kasih terus gitu ini kan belum kasih ini 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 kita bisa interaksi sama ini sama ini enggak tahu ya apa artinya tapi kalau ini botol ini selalu kasih hin-hin gitu suka panahari itu bilangnya kayak aku enggak suka enggak suka makan jamur pasti jadi beberapa dari mereka itu penduduk mungkin ada yang enggak suka jamur jadi kalau kalian kasih jamur itu mereka enggak akan suka enggak tahu kan siapa jadi aku enggak masih kasih jamur ke orang karena tahu dari itu si botol itu katanya masih enggak suka sama ini ada gift ini ya gift kosong gini cuman kemarin waktu disini ada event jadi tetap masukin aja tiap hari karena event nya mendadak ada mendadak aja ada gitu enggak tahu yang trigger itu apa nah kalau udah malam gini ya udah selesai kerjaan semua apa aku baru siram siram karena kan udah enggak ketemu orang enggak perlu ke toko lagi enggak beli apa-apa jadi kalau lelah pun juga tinggal gitu tidur sebentar terus bangun lagi siram lagi gitu karena kalau ngerjain siram siram pagi jadi bong waktu karena ini hanya satu satu ya dan ini kita harus sering-sering ngecek tanginanya ini kalau udah sampai 20-an gitu kalau belum sampai jam 23.00 ya kalian bisa tidur nanti tidur sebentar gitu terus tanginanya naik sedikit sih ini ya mendingkan karena satu nyeram ini takkenya satu stamina yang tujuan ini jadi 66 jadi kalian 100 stamina itu cuma bisa buat nyeram 100 tanaman kalau tanen sih enggak enggak makan stamina yang makan stamina itu kayak nyiram-nyiram gini yang tuh kemarin aku coba bersihah terus sampai 0 0 perseratus stamina nya terus pingsan dengan besoknya itu bangnya jam 12 siang jadi kalau bisa itu jangan sampai pingsan ya soalnya pagi waktu tengah hari itu enggak apa-apa enggak udah sejam aja soalnya kalau di dalam rumah repotnya enggak enggak berhenti itu apa waktunya kan ini udah mulai keringetan gitu tuh diperhatiin jangan sampai kebelah belah jadi emol itu emol energinya ini kalau masih ada waktu tidur aja tapi tidur yang nap jadi sampai jam 24 ini bangun kita cek ininya masih 77 biasanya kalau aku tidurin sayang ya soalnya masih banyak itu energinya jadi aku biasanya langsung kesini mancin mancin dikit-dikit setelah sempatin waktu soalnya kalau begitu rugi ini ya mancinnya tungguin aja sampai ikannya dateng biasanya ada bayangan ikannya gitu nah itu untuk keluar sampai umpannya masuk baru ditarik atau kalian bisa mancin ke pantai kalau mau karena kalau disini beganya ikannya kecil-kecil sih jadi ini aku tadi udah beli setnya novita rumah novita ini dinding sama lantainya otomatis terganti terus ini kan tadi ada kasur yang lama ini bisa diambil sama lemari ini masuk atas gini kursi kasur sama lemari terus kita bisa ganti sama yang setnya yang tadi kita beli novita tadi setnya novita itu gratis kok jadi kita bisa setting setting gitu cuman kalau yang ini ini lemarinya ini gak bisa diisi apa-apa jadi cuma besar aja kalau yang ini lemarinya kan bisa diisi bareng jadi kayaknya ini lemarinya bisa kalau gak ditaruh di dalam rumah deh memang di luar ada box sih cuman kan repot kalau harus keluar masuk rumah udah dulu ya guys untuk hari ini kita lanjutin lagi besok dan mungkin besok aku akan posting tentang beberapa event yang udah ketrigger kemaren kayak ketemu sama perinya dan lain-lain itu jadi kalau kalian suka sama game-game RPG kayak gini yang ada story-nya kalian klik tombol subscribe yang dibawa karena aku akan mainin game-game yang mirip-mirip kayak gini lagi sebenarnya ada lagi game satu lagi judulnya itu Code Daphane itu juga pengen main sih cuman itu grindingnya levelnya juga kayaknya agak lama jadi mungkin setelah nanti yang Doraemon ini nanti udah agak jauh mungkin aku baru mainin itu atau mungkin kalian ada request game-game yang lain bisa tulis di kolom komen nanti aku akan mainin juga makasih guys see you tomorrow bye